Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang untuk adik-adik semua Nah untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pembahasan soal TPS untuk sub bagian pemahaman bacaan dan menulis atau biasanya kita singkat dengan PBM Sebelum kita lanjut ke soal kita harus fahami dulu bahwa PBM ini membahas dua pokok bahasan yang pertama kita bicara tentang pemahaman isi bacaan biasanya ini bicara tentang ide pokok sedangkan yang kedua umumnya itu tentang bagaimana proses penalaran kita terhadap kebahasaan biasanya ini berhubungan dengan EYD dan kata ganti Oke langsung saja kita masuk ke wacana yang pertama Nah untuk wacana yang pertama ini dapat kita gunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 6 Nah trik yang dapat kita lakukan untuk mempersingkat waktu dalam menjawab soal PBM Nah itu yang pertama kita fokus melihat soal terlebih dahulu jangan fokus kebacaan Nah jadi langsung kita lihat terlebih dahulu soal yang pertama Nah untuk soal yang pertama untuk tulisan yang pertama ini adalah efek senyawa antimikroba jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A Next kita lanjut soal yang kedua kata hubung yang tepat untuk melengkapi titik pada kalimat yang kedua adalah Untuk bisa menjawab soal nomor 2 kita kembali terlebih dahulu ke teks Nah untuk kalimat pertama dan kedua sebenarnya ini saling berhubungan ya Nah sesuai dengan kalimat pertama terdapat dua efek yang dimaksud yakni dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri Oleh karena itu kalimat dua itu memerlukan kata hubung yang koordinatif menyatakan hubungan pemilihan seperti atau Nah jadi disini kata hubung yang tepat untuk melengkapi titik pada kalimat dua adalah atau jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B Kita lanjut soal yang ketiga kata hubung yang tepat untuk melengkapi titik pada kalimat ketiga adalah Langsung saja kita jawab soal nomor 3 Nah disini silahkan perhatikan dulu bunyi kalimatnya Kemudian perhatikan bahwa sebelum bagian rumpang itu terdapat tanda koma yang artinya terdapat pertentangan antara dua klausa dalam kalimat kata hubung yang tepat mengikuti tanda koma dan menandakan hubungan koordinatif pertentangan tersebut adalah sedangkan Jadi hubungan yang tepat untuk melengkapi titik pada kalimat tiga adalah sedangkan jawaban yang tepat adalah opsi yang D Kita lanjut soal yang keempat kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi titik pada kalimat empat adalah Nah untuk menjawab soal nomor empat disini kita perhatikan kalimatnya terlebih dahulu Kemudian klausa setelah bagiannya rumpang itu menjelaskan kondisi klausa yang sebelumnya yakni bakteriostatik jadi disini saling berhubungan antar kalimatnya Nah kata yang tepat untuk melengkapi bagiannya rumpang adalah dicirikan karena jumlah pertumbuhan sel yang lebih rendah merupakan ciri dari kondisi bakteriostatik Jadi kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi titik pada kalimat empat adalah dicirikan Jawaban yang tepat adalah opsi A Kita lanjut soal nomor lima Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik pada kalimat lima adalah Nah disini bunyi kalimat yang kelima itu adalah bakteri dalam kondisi bakteri sidial terlihat dengan jumlah pertumbuhan yang menurun drastis pada titik-titik stasioner Berarti disini kita harus mengisi kata yang rumpang Nah disini stasioner merupakan suatu keadaan sehingga tepat disebut dengan fase Menurut KBBI Fase berarti tingkatan masa atau perubahan perkembangan dan sebagainya Jadi kata yang paling tepat untuk melengkapi titik pada bagian lima adalah Fase Jawabannya opsi yang A Soal nomor enam Kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf tersebut adalah Untuk dapat menjawab soal nomor enam adik-adik terlebih dahulu harus membaca teks atau wacananya secara utuh Kemudian adik-adik dapat fokus melihat kalimat yang kedua yang kakak garis bawahi Nah sebaiknya kata berlaku pada kalimat yang kedua kita ganti dengan kata berimbuhan yaitu bersifat Nah kenapa sebaiknya kita ganti dengan kata bersifat karena mengacu pada kalimat sebelumnya yang menyatakan bahwa senyawa antimikroba merupakan senyawa yang dapat membunuh atau mengambat pertumbuhan bakteri Nah jadi disini kalimat tersebut menyatakan bahwa sifat dari senyawa antimikroba seperti apa Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B Next kita lanjut kepada teks atau wacana yang kedua Nah untuk teks yang kedua ini dapat kita gunakan untuk menjawab soal dari nomor 7 sampai dengan nomor 12 Untuk soal nomor 7 judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah Untuk soal nomor 7 berarti kita diminta untuk menentukan ide pokok atau informasi yang terdapat di dalam teks Nah ini adik-adik dapat menggunakan teknik membaca cepat tanpa harus membaca teks secara utuh Nah disini dapat kita lihat bahwa ide pokok itu terlihat pada kalimat yang pertama yakni tentang 3 masalah besar dalam pendidikan Indonesia Jadi jawaban yang tepat untuk judulnya adalah masalah utama pendidikan di Indonesia Maka jawaban yang tepat adalah opsi yang B Kita lanjut soal nomor 8 kata depan yang tepat melengkapi kalimat 1 adalah Nah untuk kalimat yang pertama pendidikan Indonesia saat ini setidaknya dihadapkan titik-titik 3 masalah besar kata dihadapkan tepat diikuti oleh kata depan pada sehingga menunjukkan posisi hubungan dua hal yakni pendidikan dan masalah-masalahnya Jadi kata depan yang tepat kita gunakan untuk melengkapi kalimat 1 adalah pada Nah itu jawabannya opsi yang C Berikutnya soal nomor 9 kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 3 adalah Nah disini kita lihat dulu teks untuk kalimat 3 secara umum saat ini pendidikan kita lebih menjalankan akumulasi pengetahuan yang bersifat titik-titik daripada penguasaan keterampilan dan pembentukan kepribadian Nah jadi disini kata verbal berarti secara lisan atau bukan tertulis akumulasi pengetahuan itu bersifat verbal berarti pengetahuan tersebut hanya dapat disampaikan namun tidak benar-benar dikuasai dalam keterampilan dan tercermin dalam kepribadian jadi kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 3 adalah verbal opsi C Selanjutnya nomor 10 kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 5 adalah untuk dapat menjawab soal nomor 10 disini kita harus perhatikan terlebih dahulu kalimat yang kelima bentuk motivasi ini lebih mengutamakan ijazah atau gelar daripada titik-titik yang benar dikuasai atau mampu dikerjakan nah jadi disini kita diminta untuk mengisi bagian teks yang rumpang nah berdasarkan kata yang ada nah jadi disini kata yang paling cocok untuk mengisi bagian yang rumpang adalah kata keterampilan nah jadi nanti bunyinya akan jauh lebih efektif jadi jawaban yang tepat adalah opsi E keterampilan berikutnya kita lanjutkan nomor 11 kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 6 adalah oke kita lihat terlebih dahulu bunyi kalimat yang ke-6 pendidikan kita belum berhasil meningkatkan kualitas hasil belajar sebagian besar peserta didik yang umumnya titik-titik sedang atau kurang nah berdasarkan kata yang ada kata sifat sedang atau kurang nah itu mengacu kepada kualitas hasil belajar nah kemampuan peserta didik yang umumnya sedang atau kurang menyebabkan kualitas hasil belajar dari program pendidikan tidak sesuai dengan yang kita harapkan jadi kata yang paling tepat untuk melengkapi titik pada kalimat 6 adalah D berkemampuan nah untuk soal yang terakhir nomor 12 kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf tersebut adalah nah untuk soal nomor 12 kita diminta untuk menentukan manakah kalimat atau kata yang kata berimbuhannya itu salah di dalam teks kita nah sama dengan teks pada soal sebelumnya jadi disini adik-adik diminta terlebih dahulu membaca secara utuh isi teks kemudian adik-adik bisa fokus melihat pada kalimat ketiga pada kalimat ketiga itu terdapat kata lebih kemudian juga terdapat kata daripada nah jadi disini penggunaan frasa lebih dan daripada dalam kalimat tiga itu merupakan konjungsi koordinasi perbandingan kalimat yang tepat seharusnya lebih mengedepankan akumulasi pengetahuan daripada penguasaan keterampilan kata mengedepankan itu jauh lebih sesuai dengan konteks kalimat daripada kata menjalankan jadi kata berimbuhan yang salah digunakan itu terdapat pada kalimat yang ketiga jadi opsi jawaban yang tepat adalah C oke sekian dulu pembahasan kita hari ini terima kasih telah mengikuti channel kami semoga tayangan ini bermanfaat bagi adik-adik semua